Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang selantiasa dilimpah ruahkannya kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat Allah pula pada kesempatan hari ini, kita dapat hadir menunaikan kewajiban kita, sholat jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selamat dan salam, mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita, termasuk umat beliau yang istiqamah, menjalankan, melaksanakan apa yang telah beliau ajarkan dan syariatkan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sebagai mana biasa, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat jumat, kami sampaikan beberapa informasi kepada kita semua. Yang pertama terkait dengan laporan Keuangan Masjid Husun Loh Khawatimah, periode Kamis 6 April 2023, 15 Ramadhan, 1.444 Hijriah. Saldo Kaskas Kamis 30 Maret 2023, sebesar Rp13.093.977. Kemudian pemasukan, kotak infak Jumat 31 Maret 2023, Rp5.960.000. Kotak infak parkir Jumat, Rp1.610.000. Total pemasukan, Rp7.570.000. Kemudian dikeluarkan untuk kegiatan, operasional kegiatan, tarawih, sholat, ceramah, subuh, dan Jumat. Totalnya sebesar Rp2.250.000. Kemudian juga dikeluarkan untuk pemeliharaan dan rumah tangga masjid sebesar Rp50.000.000. Pembuatan tangga kontrol tandon air dan frames panduk sebesar Rp3.959.000. Iuran keamanan lingkungan Rp200.000. Gaji 9 orang karyawan Rp15.250.000. Totalnya Rp19.918.000. Sehingga total pengeluaran Rp22.168.000. Sabdo akhir Kamis 6 April 2023 sebesar Rp1.504.023. Jazakumullah khairal jazak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan sebaik-baik balasan, dengan balasan yang berlipat ganda atas infak sodakoh yang telah Bapak-Bapak dan Kamuslin berikan untuk kemamuran Masjid Husnul Khatimah ini. Berikutnya kami sampaikan juga bahwa yang terkait dengan kajian. Yang pertama, kajian Ramadan Sabtu Ba'adah Subuh 8 April 2023 bersama guru kita Ustadz Haji Muhammadun Abdul Hamid LCMA. Kemudian kajian Ramadan Sabtu Malam 8 April 2023 bersama Ustadz Haji Ahmad Taqyuddin LC Al-Hafiz. Kajian Ramadan Ahad Badas Subuh 9 April 2023 bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Saifuddin LC. Kemudian kajian Ramadan Ahad Malam 9 April bersama Ustadz Haji Faisal Abdul Aziz LCMA. Mari kita ramaikan, kita hadiri kajian dan kita makmurkan masjid kita ini. Kita tingkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang akan menjadi, yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada Jumat pada hari ini adalah Ustadz Haji Maktuh Asmuni LC. Kemudian Muazzin Ustadz Muhammad Sobari. Kami sampaikan juga bahwa insya Allah besok bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan kita adalah kegiatan Al-Yawma Al-Quran. sehari bersama Al-Quran yang diantara kegiatannya adalah khatmil Quran. Pagi hari adalah kelompok majlis taklim dan juga kelompok dari LTK dan pesantren Tafiz Nasta, ibu-ibu, sampai sholat zuhur. Kemudian ba'dah zuhur adalah untuk jamaah bapak-bapak atau laki-laki. Insya Allah sampai Asar, ba'dah Asar akan ada kajian bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Effendi. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya ditutup dengan iftar jama'i. Kami mengundang kita semuanya untuk datang besok ba'dah zuhur dan kita ramaikan, kita makmurkan, kita siarkan kegiatan Al-Yawma Al-Quran ini besok bertepatan dengan insya Allah tanggal atau hari ke-17 Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai hari ini kita tetap menyediakan 300 porsi makanan buka puasa dan tidak bosan-bosannya kami menghimbau kita untuk juga mengambil bagian berinfak kemudian menyiapkan makanan buka puasa sehingga insya Allah akan menambah pahala dan juga keberkahan ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan. satu hari untuk kegiatan buka puasa ini kita membutuhkan dana sebesar Rp5.100.000.000 kami laporkan juga pada kesempatan ini adalah terkait dengan keuangan zakat infak dan sodakah Masjid Usul Khawatimah periode Maret 2023 saldo awal Maret 2023 sebesar Rp76.000.000 Rp6.629.885.000 kemudian total pemasukan selama bulan Maret adalah Rp43.104.500 melalui kotak santunan zakat tunai kemudian juga pembagian pinjaman dan seterusnya kemudian juga selama Maret 2023 telah disalurkan sebesar Rp59.282.000 kami ulangi Rp59.282.000 saldo 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 januari saldo saldo akhir Maret 2023 sebesar Rp60.452.385 semoga zakat infak yang bapak-bapak dan kaum muslimin serahkan melalui Masjid Usul Khawatimah ini dibalas diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan balasan yang berlipat ganda amin ya rabbal alamin demikian informasi dan laporan yang dapat kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh allahu akbar allahu akbar allahu akbar as'hadu as'hadu anna muhammad rasulullah as'hadu anna muhammad as'hadu Selamat menikmati. 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 Yang kita dapatkan. Selamat menikmati. Dari hadis. Di mana Rasulullah SAW mengatakan. Allah SWT memberikan kepada kita memberikan. berupa malam. satu malam yang lebih baik. daripada seramat menikmati. menikmati. selamat menikmati. seramat menikmati. dari depan kita. pintu pintu. Pintu pintu. Pintu pintu. kita lakukan. Pintu pintu neraka. Maksiat. Kemungkaran. Tertutup rapat. Mampu dan mudah sekali kita meninggalkannya. Juga. Kita mampu untuk. Tidak mudah mengikuti godaan-godaan syaitan. Sehingga ibadah. Terutama puasa yang kita lakukan. Mampu. Menahan diri kita. Emosi kita. Nafsu kita. Sehingga tidak mudah untuk digoda oleh syaitan. Oleh karenanya. Kalau Allah SWT menghendaki kebaikan bagi kita. Maka kita dimudahkan urusan kita. Untuk melakukan amal-amal soleh. Mudah sekali mendapatkan. Dimana kita bisa beramal soleh. Ringan kita melakukan amal soleh. Di bulan Ramadan kita merasakan betul. Bagaimana kita mudah melakukan tarawih. Mudah tilawah Al-Quran. Mudah untuk sholat tahajud. Mudah untuk bangun malam. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu yang kemudian kita lakukan. Kemudahan-kemudahan. Yang kita rasakan. Untuk melakukan amal-amal soleh. Maka ketahuilah bahwa itu pertanda. Bahwa Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita. Artinya Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bersabda. Hadith yang diduatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda. Jika Allah SWT menghendaki seorang hamba itu kebaikan. Maka Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat kemudian bertanya. Faqilah. Kaifah yasta'amiluhu ya Rasulullah. Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya ya Rasulullah. Kala Rasulullah menjawab. Iwaffiqillahu li'amalin salihin qabla'al mauti. Allah memberikan taufiq. Allah memberikan kemudahan. Untuk melakukan amal-amal salih. Sebelum kita meninggal dunia. Nah mudah-mudahan. Ringannya kita berpuasa. Ringannya kita ke masjid. Ringannya kita baca Qur'an. Ringannya kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Menjadi pertanda. Bahwa kita adalah manusia. Yang diberkahi oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Hadirin ma'asyurul muslimin hafidhahkumullah. Kemudian berbicara tentang kebaikan. Tentu kita tidak hanya berfikir keberkahan. Keberkahan atau kebaikan yang kita peroleh nanti di akhirat. Tapi juga berbicara tentang berkah. Kita pun memahami bahwa berkah juga bersifat duniawi. Allah memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita. Sebelum kita berada di akhirat. Oleh karenanya dengan Ramadan. Apakah kita juga bisa mendapatkan keberkahan. Tentu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan Syahrun Mubarak. Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Tidak hanya mencakup urusan akhirat saja. Tapi juga keberkahan itu menjalar kepada keberkahan-keberkahan saat kita berada di dunia. Dari mana saja bisa kita dapatkan. Pertama adalah dari orientasi puasa kita yaitu takwa. Bahwa kita semua mengharapkan dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Maka kita akan meraih derajat takwa. Derajat termulia dari seluruh umat manusia. Karena Allah mengatakan. Yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang bertakwa. Maka dengan ketakwaan ini kita bisa mendapatkan keberkahan. Semakin banyak orang yang bertakwa. Semakin banyak orang meninggalkan kemaksiatan. Semakin banyak orang yang taat kepada Allah. Semakin banyak pula keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Allah SWT berfirman. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal'ard. Kalau lah penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa. Kepada Allah SWT maka pasti kata Allah. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Baik dari langit maupun dari bumi. Jangan-jangan ketika banyak bencana menimpa kita. Banyak musibah menimpa kita. Jangan-jangan kita kurang takwa kita. Jangan-jangan masih banyak maksiat yang kita lakukan. Jangan-jangan masih banyak kewajiban yang kita abaikan. Sehingga menyebabkan Allah SWT menimpakan bencana kepada kita. Orang yang bertakwa mendapatkan keberkahan berupa rizki. Yang tak terduga. Berupa jalan keluar kalau punya masalah. Allah berfirman. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Maka dia akan diberikan jalan keluar dari urusan-urusan sulitnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan rizki. Yang tidak terduga-duga. Dalam ayat yang lainnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Maka dia akan dimudahkan urusan-urusannya. Inilah keberkahan-keberkahan. Dengan ketakwaan yang kita peroleh. Dan ketakwaan itu kita raih. Saat kita berada di bulan Ramadan. Dengan ibadah puasa kita. Yang kedua adalah. Dengan berdoa. Agar kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita minta kepada Allah agar diberkahi. Dalam satu doa. Rasulullah s.a.w. Mengatakan. Allahumma barik lana fi madinatina. Wa fi thimarina. Wa fi muddina. Wa fi sa'ina. Barakatan ma' barakah. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami. Di kota kami. Di buah-buahan kami. Di mud kami. So' kami. Yaitu timbangan pada saat itu. Keberkahan di atas keberkahan. Apalagi di bulan Ramadan. Kita mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa doa yang tak tertolak. Doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang berpuasa. Dia memiliki doa yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ingin mendapatkan barakah. Maka gunakan doa kita untuk bermohon kepada Allah. Akan diberikan keberkahan. Kemudian juga. Di bulan Ramadan. Kita mendapatkan keberkahan. Ketika kita menjadi orang yang dermawan. Kondisi kita. Di bulan Ramadan. Sangat berbeda dengan kondisi kita di luar Ramadan. Saat di luar Ramadan. Jarang kita sodakoh. Jarang kita ngasih makan. Jarang kita memberikan buka. Tapi di bulan Ramadan. Tangan kita selalu terbuka. Mudah untuk berinfak. Mudah untuk memberikan makan kepada orang lain. Mudah sekali untuk memberikan buka kepada saudara-saudara kita. Karena Rasulullah s.a.w. Memberikan hadiah khusus kepada orang yang mau memberikan buka. Orang yang berbuka. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka. Mendapatkan pahala. Yang sama dengan orang yang puasa tersebut tanpa berkurang sedikitpun. Apa keberkahan dari kedermawanan kita saat kita berada di bulan Ramadan. Orang yang bersodakoh. Pertama. Keberkahannya. Hartanya tidak akan berkurang. Hartanya tidak akan berkurang. Secara matematika. Maka harta yang kita keluarkan harusnya berkurang. Tetapi kita tidak pernah merasakan bahwa harta yang kita infakkan ternyata mengurangi harta kita. Karena Nabi mengatakan mana kosomalun min sodakotin. Harta itu tidak akan berkurang gara-gara sodakoh. Yang kedua adalah bukan hanya tidak berkurang. Tapi justru bertambah. Kalau tidak hanya berkurang. Berarti harta sebelum disodakohkan dengan sesudah disodakohkan sama. Tetapi bertambah. Berarti harta sebelum disodakohkan lebih kecil daripada setelah disodakohkan. Maka orang yang bersodakoh. Bukan hanya tidak berkurang hartanya. Tapi hartanya akan bertambah dan bertambah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ya mahaqullahu riba wa yurbis sodakot. Allah menghalangi. Menghilangkan keberkahan riba. Dan Allah menumbuh kembangkan keberkahan orang bersodakoh. Maka insya Allah dengan sodakoh yang selalu kita berikan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah keberkahan harta kita. Karena yang kemudian mengharapkan harta kita bertambah ketika kita bersodakoh. Bukan hanya kita. Para malaikat. Para malaikat pun menghendaki. Agar harta kita bertambah saat kita bersodakoh. Disebutkan dalam sebuah hadith. Dimana Rasulullah SAW mengatakan. Bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke muka bumi ini. Tujuannya adalah untuk mencari. Mana orang yang berinfak. Dan mana orang yang tidak berinfak. Ketika mereka mendapati ada orang yang bersodakoh. Orang yang berinfak. Maka mereka kemudian berdoa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'ati. Allahumma a'ati mungfikon khalafan. Ya Allah. Berikanlah. Berikanlah pengganti. Kepada orang yang mau berinfak. Malaikat yang doa. Maka tentu doa para malaikat. Akan mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang berkehendak agar harta kita bertambah. Mendapat ganti yang lebih baik. Bukan hanya kita. Para malaikat pun sampai-sampai berdoa kepada Allah. Agar harta yang kita keluarkan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penggantinya tentu lebih baik. Rasulullah SAW sebagai kudwah hasanah bagi kita. Kondisi beliau berbeda. Antara di luar Ramadan. Dengan di dalam Ramadan. Dari sisi kedermawanannya. Sebagai mana yang diceritakan oleh Ibn Abbas. Kana Rasulullah Ajuwadan Nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana Ajuwada ming dhalika hina yalkauhu Jibril. Badan beliau akan bertambah kedermawanannya. Ketika beliau berada di bulan Ramadan. Bersama dengan Jibril. Bertemu dengan Jibril. Dan Jibril bertemu dengan Rasulullah setiap malam. Untuk Tadarus Al-Quran. Sehingga kemudian kedermawanan Rasulullah. Dianalogikan dengan Ar-Riyah Al-Mursalah. Yaitu angin yang berhembus. Yang siapapun bisa merasakan hembusan angin tersebut. Maka siapapun yang datang kepada Nabi. Membutuhkan. Makan. Memenuhi kebutuhannya. Maka pasti ia akan dipenuhi kebutuhannya. Oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah. Keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Saat berada di bulan Ramadan. Adalah ketika kita selalu ingin bersama. Selalu berjamaah. Sholat kita. Kita lakukan berjamaah. Padahal di luar Ramadan jarang kita berjamaah. Sholat malam tarawih kita lakukan berjamaah. Padahal jangankan berjamaah. Sholat malamnya pun kita gak lakukan. Selain sholat malam kita pun juga lakukan sholat itu berjamaah. Bahkan iftar pun ada istilah namanya iftar jama'i. Makan buka bersama dengan yang lainnya. Nah kebersamaan-kebersamaan inilah yang ternyata mendatangkan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innal barokata fil jama'ah. Sesungguhnya keberkahan itu ada pada jama'ah. Yaitu ada pada kebersamaan. Oleh karenanya ketika ada orang makan satu porsi. Maka sesungguhnya satu porsi ukuran kita menurut persepsi kita sesungguhnya mencukupi untuk dua orang. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanlah kalian secara bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Jangan berpencar-pencar. Makanan porsi satu orang mencukupi dua orang. Makanan dua orang mencukupi tiga orang. Bahkan empat orang. Kulu jami'an walata farraku. Ini membuktikan bahwa makan makanan yang kita punya. Kalau kita makan secara bersama-sama. Ternyata porsinya lebih dari apa yang kita pikirkan. Ini menunjukkan keberkahan. Maka kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan makanan. Maka selalu diajak para sahabannya untuk makan bersama. Bahkan kadangkala hitungannya di luar logika kita. Ketika dalam perang ahzab Rasulullah mendapatkan satu ekor kambing dihadiah oleh para sahabat. Maka beliau undang semua sahabatnya. Ada sekitar tiga ribu. Tiga ribu sahabat yang semuanya makan dari kambing yang dihadiahkan oleh sahabat tersebut. Satu kambing untuk tiga ribu orang. Ini adalah bentuk keberkahan. Walaupun ini bagian daripada mucizat. Tetapi paling tidak apa yang disabdakan oleh Nabi tadi. Bahwa sesungguhnya sesungguhnya porsi satu orang itu kalau kita makan bersama bisa mencukupi dua orang dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir adalah keberkahan Ramadan akan kita peroleh ketika kita selalu selalu berada di pagi hari dalam keadaan hidup dalam keadaan terbangun. Mengawali aktivitas-aktivitas kita di pagi hari. Di pagi-pagi itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Rasulullah s.a.w. bersabda Barakallahu ummati fi bukuriha Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada umatku. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Baik secara waktu di pagi-pagi kita bangun sebelum subuh saat orang-orang belum terbangun. Kita bangun lebih awal yang biasanya kita bangun kesiangan. Adalah kita berusaha untuk mengawali aktivitas kita lebih pagi daripada hari-hari yang lainnya. Dan itu adalah bagian dari keberkahan. Bisa jadi keberkahan berupa rezeki. Tapi juga bisa jadi keberkahan itu berupa keberkahan kesehatan. Maka ternyata menurut para ulama, para pakar dokter. Ya kesehatan mengatakan bahwa orang yang pagi-pagi sudah bangun sebelum subuh sudah bangun. Lebih pagi bangunnya ternyata lebih sehat daripada orang yang bangun kesiangan. Ini bentuk daripada sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Makna bukur juga bisa diartikan mengerjakan sesuatu sebelum waktunya. Meskipun dilakukan di waktu selain pagi. Misalnya ketika kita mengerjakan sholat sebelum zuhur kita sudah datang. Menanti waktu zuhur itu berarti kita sudah bukur. Berada lebih cepat daripada sewaktunya. Ketika kita misalnya bekerja di sore hari, dagang di sore hari. Yang seharusnya buka jam 4. Kemudian kita buka lebih awal jam 3. Maka kita berada di bukur. Berada lebih awal dibandingkan yang lainnya. Itu adalah keberkahan. Oleh karenanya masih banyak lagi keberkahan-keberkahan yang kita peroleh di bulan Ramadan. Dan pada intinya adalah Rasulullah SAW memberikan sifat. Salah satu sifat bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Tanpa disebutkan secara detail. Kita yakin bahwa keberkahan Allah akan diberikan kepada kita. Baik keberkahan duniawiah ataupun ukrawiyah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Untuk menuntaskan. Menuntaskan ibadah-ibadah Ramadan kita dengan baik. Hingga nanti kita bertakbir di akhir daripada Ramadan. Kemudian kita berbahagia bersama menyambut kemenangan. Aku luku lihada astaghfirullah liwalakum. Walisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal wafur rahim. Alhamdulillah. 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 sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'dik ayuhal muslimon uusikum wa iyaaya bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun ya ayuhal ladzina amanu uttaqun Allah wa quulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah waqala Allah ta'ala fi muhkam tangzilih inna Allah wa malaykatahu yusallun ala nabi ya ayuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina inna ka hamidun majid Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwad inna ka sami'un gharibun mujibu da'awad wa yaqadiyal hajad Allahumma a'izzal islamu wal muslimin wa adilla syrika wal musyrikin wa ahlikil kafarat wa zalimin wa dammir a'da'ana a'da'addin Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wal nar Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'afu'anna Allahumma Allahumma rzukna laylatal qadri ya arhamar rahimin Allahumma Allahumma inna nas'aluka alhuda wa tukawal afwa wal gina Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin rabbana dhulamna anfusana wa illam takfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina adab an-nar wa adakhirlan aljannata ma'al-abrar ya azizah wa farya rabbal alamin min aibadallah inna allaha ya'muru bil'adil walihsan wa ita'idil kurba wa yanha'anil faksha'i wal-munkari wal-bang ya'idukum na'allakum dadakkarun fadukurullaha al-adhim jadukurkum wa syukuruhu wa ala ni'ami hajidkum wa la'zikurullahi akibar aqimus salat Allahu akbar, Allahu akbar ashahadu anna ilaha illallah ashahadu anna muhammadun rasulullah hayya ala s-salat hayya ala l-fana qad qamati s-salatu qad qamati s-salat Allahu akbar, Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah s-salatu s-wastaqimu wa'atabi nuru suhufufakum wala takhali fi rabakkanil ruskan barisan fa inna jaswata suhufu min iqamati s-salat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim Amin وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة التاعي إذا تعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة السيام الرافة إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابذروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم السيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاجبون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها وتجلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيد للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر الله أكبر اللهم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا اشتركوا في القناة Terima kasih. 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 Terima kasih.